Intro Siman atau yang sering dipanggil Kadus Barja Kepala Dusun Kadus 5 Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Ia merupakan pejabat di pemerintahan Desa Samudera Jaya Kegiatan kesehariannya bertani kesawah dan ternak kambing Saat ini kambing yang dimiliki ada sekitar 70 ekor dan patut diapresiasi dan menjadi contoh jiwa sosial dan kepeduliannya terhadap warga masyarakat Sekitar beliau satu-satunya pejabat pemerintah desa yang selama menjabat sebagai Kepala Dusun Kadus 5 Desa Samudera Jaya yang tidak mengambil gaji atau honor penghasilannya sama sekali gaji yang didapat dari desa untuk keperluan membantu orang-orang yang lebih membutuhkan untuk membantu warga masyarakat yang ada di wilayah Kadus 5 Desa Samudera Jaya Ya tujuan saya sih masuk di jajaran perangkat desa itu bagaimana caranya supaya desa Samudera Jaya ini lebih maju baik itu di pertanian maupun perikanan karena di Samudera Jaya ini kan kebanyakan petani dan nelayan Nah pekerjaan keseharian Bapak sendiri? Saya sendiri selain saya tani ya keduanya ya ini saya mengembala kambing Ada berapa sih kambing yang di... Ya untuk yang sekarang ini kisaran gede kecil 70 ekor Itu kambing saya pribadi Kambing pribadi sendiri Nah dengan bertani dan ternak kambing Berapa sih penghasilan sebagai perangkat desa khususnya sebagai ketua Kadus 5 ya? Kalau saya yang saya dapat dari desa gitu ya itu perbulannya hitungannya cuma 1.800.000 Perbulannya? Nah yang saya dengar nih katanya gaji Pak Kadus sendiri tidak diambil melainkan untuk kepentingan masyarakat Apa sih tujuan dan motivasinya Pak? Ya saya pikir ya karena memang ya kalau saya mohon maaf ya bukan saya ngecilin honor saya seitu adanya gitu kan Saya pikir kalau buat ya saya sendiri ya sudah cukup lah kalau buat nghidupin keluarga saya Dari hasil saya bertani dari hasil saya bertenak Ya cuma ya memang kalau saya sih honor saya selalu ya tujuan kami itu ya bagaimana nanti kalau kadang-kadang masyarakat ada yang kesakitan atau yang meninggal ya sedikit banyaknya akan saya salurkan kayak gitu Saya udah biasa sih dari dulu sebelum saya jadi perangkat desa juga saya udah itu sudah saya lakukan sih Selama menjabat dari Kadus ini sudah berapa tahun Pak? Kalau jadi Kadusnya sih saya baru 4 tahun jalan 5 tahun? Ya dulunya saya dari 2006 itu menjabat sebagai ketua RW 2 periode saya jadi ketua RW Jadi menjabat Kadus sudah 4 tahun Jadi honor sebagai pejabat perangkat desa Kadus tidak diambil untuk pribadi, untuk keluarga melainkan untuk persiapan masyarakat gitu Pak? Iya untuk persiapan masyarakat aja kalau lagi ada kebutuhan-kebutuhan gitu Karena masyarakat saya kan kebanyakan memang hidupnya tani dan kebanyakan si nelayan kalau khususnya di kampung cabang gelam Salah satunya untuk masyarakat bantuan apa sih yang untuk diberikan ke masyarakat Pak? Ya kadang-kadang dari pihak nelayan suka ngeluh katanya jaringnya rusak Kadang-kadang berapa sih untuk beli jaring? Ya paling 100 ribu atau 200 ribu Yaudah lah nanti saya beliin Gitu aja sih bahasa saya Nah kayak untuk masyarakat yang lain apa aja tuh yang diberikan Pak? Kalau yang lain sih biasanya saya ya paling kalau lagi Mahari Raya di Ulkitri biasalah kita bagi-bagi menjeki itu kan ala kadernya dan juga ya anak-anak yatim juga sering saya kasih juga Berarti selama 4 tahun menjabat sebagai kadus honor kadus itu tidak pernah diambil melainkan walaupun diambil untuk keperluan masyarakat? Ya itu tadi kalau saya sih menyikapinya ya untuk persiapan aja Kebutuhan masyarakat? Kebutuhan kalau misalnya saya sebagai kota kelompok tani kadang-kadang kan mengadakan kerja bakti belum kali itu kan biayanya cukup lumayan jadi saya nggak selalu membebani teman-teman yang sebagai petani paling dia saya minta tenaga kerjanya aja kalau masalah kopinya airnya, kopinya yang namanya kita kerja bakti itu pasti saya siapkan gaji honor dari desa yang didapatkan sebesar 1.800.000 rupiah per bulan siman atau barja sudah selama 4 tahun menjabat sebagai kepala dusun kadus 5 desa samudera jaya gaji honornya diberikan untuk warga yang sangat membutuhkan uang gaji honor dari desa hanya diperuntukkan keperluan atau kebutuhan warga seperti untuk warga yang sedang sakit dan meninggal dunia dan para petani tambak atau petani lainnya yang harus dibantu kalau bukan kita siapa lagi selagi kita masih bisa berbagi dan peduli kepada warga jabatan hanya amanah dan titipan kalau tidak ada warga masyarakat kita bukan siapa-siapa jelasnya kadus siman atau sering si panggil kadus barja dari Tarumajaya Kabupaten Bekasi Cecep mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!